Halo Halo guys jumpa lagi dengan saya di sini Rahel Helix channel Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya mau servis politron layar blank ya ini tipinya nih dihidupin Hai tuh setar mana nah saya udah nyala ya guys tapi tidak ada gambar playing Oke kita langsung saja bongkar guys Oke guys TV ini dengan kode tipenya PLD32T7511 ya ini masih segal nih lihat segalnya masih mulus sekali sehingga politron TV ini milik tetangga saya ya guys jadi waktu ditonton tiba-tiba tidak ada gambar tapi suara ada dan ternyata TV ini blank blank nah seperti ini ini BL udah on ya tapi dari gambar hilang kita akan bongkar apakah penyelesaiannya mesti dikat atau ada jalur yang konslet gitu langsung saja saya bongkar ya guys Oke guys TV sudah saya bongkar ya ini penampakan tikonnya ini menggunakan tikon apa namanya tikon yang single cop ya nah ini kode tikonnya nih demikian gitu kita akan cek tegangan 12 pohonnya dulu lalu seperti biasa PGA PGH dan yang lainnya ya guys mungkin kalian juga ah lebih paham saya hanya mencoba saja ya biasanya saya jarang video ini kayak gini nih males saya Oke TV dionkan anak-anak belum nyala guys TV ini udah hidup belum sepertinya belum nah ini udah nyala guys ya putih hidup tuh 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 TV udah on kita cek 12 pohon dulu disini 12 pohon normal tuh lihat lalu kita ke nah font ini disini fontnya tidak ada seperti biasa lalu disini nih 33,3 volt ada lalu disini 1,8 ada terus disini disini 0 saya sering sering lupa nama-namanya ini ya tapi ini yang pasti ini nih font atau VGL nih VGL nih VGL atau VGL lupa ya yang pasti ini kosong nih isinya adem-adem begitu kita akan cek dengan apometer biasa apakah ini ada yang shot atau tidak atau mungkin panel yang shot ya di jalur kaca jadi kita nanti akan mengekat disini atau disini di sini di sini atau di sini begitu guys kita akan pilih oke saya akan cek dulu kapasiturnya barangkali ada yang shot dengan avometer analog ya tidak ada yang shot atau tidak oke matikan dulu TV nya cabut lalu kita akan ukur oke guys barusan disini saya udah ukur-ukur ya tidak ada yang shot komponen kapasitor pada normal tapi tegangan font disini tidak ada ya guys biasanya sih yang sekeseringannya di cut ya tapi saya akan mengekatnya di belakang disini nah sedikit-sedikit saja kita akan mengekatnya ya kita akan potong jalurnya disini guys oke yuk langsung saja kita cut oke guys sebelum kita cut jalurnya kita krok dulu ya saya sengaja disini karena disini ini jauhnya tuh jauhnya tuh apa untuk memperbudah nanti kalau salah ya kita nyambungnya gampang jadi tidak ngerempet nah gitu guys nah oke demikian kita akan coba cut sedikit-sedikit ya lalu kita akan tes hasilnya satu persatu oke guys oke guys saya sudah ngangkat 4 jalur ya kalau nggak salah 4 namanya sana mana ya ini kita perbesar ya guys ini udah pakai kaca pembesar pula nih hanya 4 jalur yang kelihatan nggak ini 4 4 jalur pokok nama tuh tinggal tuh lihat nah 4 ah 1 2 3 4 4 jalur nih loopnya yang murah nih jadi begini hasilnya aduh guys 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 kelihatan nggak pokoknya disini di belakang 4 jalur aduh bentar saya fotoin ya guys dan kita akan lihat asianya nanti nah jelas nggak nih nah jelas nggak nih nah jelas nggak nih oke kita akan pasang lalu kita ukur tegangan apakah kita lihat langsung saja lah apakah langsung normal apa tidak oke guys kita berdoa semoga saya berhasil ya guys ini berisik nih saya ditemani istri saya nih oke guys ini copnya sudah apa kabel tikonya sudah saya pasang ya ininya kita akan tes ya guys apakah hasilnya bagus apa tidak yang tadi sih 4 jalur ya di belakang sini nih tadi kita colokin nah ini sudah dicolokin ini lampunya matiin dulu kita akan hidupkan nah siyah bismillahirrohmanirrohim kurung teg oh masih standby guys masih standby belum on belum on pijit udah kedipnya nyala guys kita lihat ada guys berang-berang polytron nah begitu guys nah polytron guys ada dulu dulu biasanya saya kalau ngekat itu disebelah di depan ya sini dan sini tapi saya nyoba di belakang karena ini apa tikonya merk yang gini ya bentuknya ini kalian lihat jadi ini berhasil oke kita akan cek tegangan V phone V on tadi yang tidak ada apakah sudah muncul nah ada 30V ya PGH berarti demikian oke FIG berhasil jangan lupa like and subscribe rahen elik channel biar channelnya terus berkembang ya guys oke nanti saya fotoin jalurnya ya guys oke oke guys cukup sekian tutorial dari saya ya ini lihat TV nya setelah saya pasang kembali kita langsung nyalakan dan pakai input ya nah polytron lihat hasil gambarnya guys breng 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 sudah normal kembali guys jangan lupa like and subscribe ya guys rahen helik channel gambarnya sudah kembali normal seperti bihar-bihari ya guys sip sampai jumpa lagi bye bye